Saya Nanang Soherman, owner dari Ayam Goreng Melongso. Kenapa saya membuka bisnis kuliner pada dasarnya? Mungkin kuliner ini satu-satunya bisnis yang hanya model yang paling kecil. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya berbisnis kuliner ini cuma membutuhkan uang model cuma sekedar 500 ribu rupiah saat itu. Tepatnya di 2012 akhir, Novemberan mungkin. Di situ saya memberanikan diri, ya walaupun saat itu saya tidak kepikiran mau buka bisnis kuliner. Sempat ragu untuk membuka bisnis kuliner saat itu. Bahkan istri saya sendiri saja pun ragu. Pertanyaan istri saat itu, emang kamu bisa masak? Cuma saya jawab, saya memang tidak bisa masak, tapi saya suka makan. Hambatan pada dasarnya mungkin yang dirasakan saat itu adalah mencari customer. Pelan-pelan tapi pasti, happy customer mulai terwujud. Permintaan-permintaan menu konsumen sudah berusaha kita berikan apa yang mereka harapkan. Kita berusaha untuk wujudkan. Di situ pelanggan mulai berdatangan. Pada dasarnya awalnya dulu bukan ayam goreng melongso sih, cuman gria bebek dan ayam. Itu kenapa penyebabnya logonya ada logo bebek. Jadi saat sudah mulai rame, kita sudah buka tiga cabang saat itu. Dan ternyata di luar skenario kita ya, tiba-tiba siang bolong tidak ada tanda-tanda apapun outlet kami yang cabang kedua kebakaran. Saat baru buka, ya mungkin dari kebakaran yang menimpa itu, saya mulai berpikir seperti ini. Seandainya saat itu saya menyerah, mungkin tidak akan besar seperti inilah. Jadi hikmahnya yang bisa saya petik, tidak ada masalah yang tidak membuahkan hikmah. Saya akan meniru produk apa yang lagi tren saat itu. Ya nggak usah modifikasi karena memang tidak mampu memodifikasi. Ya kita tiru karena memang yang rame di malam identik dengan lalapan. Jadi kita bukain aja produk lalapan sejenis. Rata-rata kan memang lalapan hanya bisa dinikmati di sore hari. Maka dari itu ayam goreng melongso berusaha hadir di 24 jam. Tag light-nya saat itu setia setiap saat pacar Anda pun kalah. Terus yang kedua, karena memang peminat sambal yang luar biasa banyak. Akhirnya kami melihat pesaing sejenis, mereka jualan sambal. Gimana caranya kita tidak jualan sambal? Akhirnya kita berikan 11 macam sambal gratis tanpa harus Anda bayar. Kenapa kami bergabung di GoFood? Dengan adanya layanan online dari GoFood, Bisa dipesan 24 jam secara online. Bahkan sambil tiduran sekalipun Anda bisa menikmati dan memesan roda kami ayam goreng melongso. Sehingga kami bisa menggapai pelanggan dimanapun dan kapan. Pada dasarnya di bisnis kuliner hari ini, kita tidak bisa meninggalkan dua hal. Yaitu marketing dan operasional. Kalau marketing itu, bagaimana caranya kita mendatangkan orang? Tapi kadang banyak yang lupa. Justru yang paling penting adalah operasionalnya ini. Jadi untuk menjaga orang untuk datang kembali dan tertuaskan, yaitu bagaimana Anda menjadikan operasional Anda menjadi lebih baik. Baik kualitas pelayanan, kualitas masakan, kualitas penyajian, dan lain-lain. Untuk teman-teman dan para sahabat pebisnis kuliner yang lain, mari jaga dua hal ini. Tingkatkan marketing dan jaga operasional dengan baik. Kami ingin selalu ada untuk pelanggan kami. Itu pedoman kami.